Jadi yang rancak itu panggilnya para masjid Masjid Waitul Rahman bukan Musaji Waitul Rahman Karena Musaji itu asal kata Masjid Semua masjid Musaji Waitul Rahman Banyak Waitul Rahman Banyak Waitul Rahman Jakarta Boleh Itu sifat riak Wajib dihilangkan dari hati kita Ibu-ibu Bapak-bapak Wajib dihilangkan Karena itu menjadi syetan Ataupun penggoda dalam hati kita Makanya ada lagu begini Janganlah hati Jangan kau bateri Jagalah hati Jadalah hidup ini Jadi wajib dijaga hati itu Makanya dalam Al-Quran Allah katakan Yang malayan bahuman Waladan Ila Maha 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 Nanti di kiamat Han kiamatku, anak abad hilang habis itu bini abad hilang tapi sekarang hilang aku nanti pasal kiamat salunyukan hilang ilaha atubah kukul bin salim kecuali seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hati yang suci dan selamat salim itu salah salami salamai salamai hati kau jadi makanya kalau sholat hati kau dibersihan hati kau dihilangkan kotoran-kotoran karena kebanyakan baju putih kau mau putih jadi nanya satu yang berbeda banyak yang berbeda ada yang hitam, ada yang biru salamai adalah baju putih telakong putih habis itu rotulokong putih habis itu selanong putih sandal putih kulit hitam ini tapi hati hitam lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih dari patah pakai baju putih hati hitam tidak bau tak apa ibu yang dirahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah dua sempat yang yang diberikan nantiku hilang karena itulah penyakit hati yang tidak bisa hilang sampai begini tidak ada pengubatannya tidak ada bagaimana kalau rumah sakit awak ini iblinya kakak ini spesialis penyakit jantung tapi dia tidak bisa mengubati penyakit riak tidak bisa ya mengubati penyakit sombong tidak bisa nyom atau banyak baca pun makanya anak-anak ajak anak-anaknya datang majedis taklim biar hati anak tidak kosong biar tidak ada sifat muncul sombong jadi banyakkan amal banyakkan salu banyak-banyak melakukan amal salih insya Allah semua itu akan hilang bagaikan kan aduh sabun cuci sampai tahu kan katanya bisa mengingatkan lemah membandel tapi dalam hati kita ini banyak-banyak tidak mungkin kita minum salih itu semua obatnya tapi yang ada banyak-banyak melakukan amal solit apa-apa anak-anak dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua sifat penting dihilangkan dua sifat wajib dalam anak-anak agar supaya dihilangkan karena kenapa kalau nanti anak-anak tidak ada agar misalnya anak-anak dari gadangnya lah sembah lah tak tabur ya salunya lah punya bolehnya cipis menghibah orang suka apa nanti akan betular ke anak-anak bahaya bapak bapak anak kan cara menghilang itu semua apa dan mempunyai alaikum 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 kalau siapa siapa lagi acara lagi acara lagi acara 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 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan sifat-sifat baik dalam hati ama-ama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan sifat amal solat dalam hati ama dan apa-apa. Bukan berarti ini akhir selama kita. Lalu, ikut berdoa supaya sifat bilang. Kita lakukan pembahasan hadis. Bahasan hadis ini kita priyadus sholihin min kalam seyidin musayim. Laitan dari juzulnya rancang. Riyadus sholihin. Taman-taman orang sholihin. Aikulah tamat-taman orang sholihin. Min kalam seyidin musayim. Dari pengucapan ataupun sabda-sabda nabi yang mulia. Siapa dia? Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya, andai kata, kita bacakan hadis nabi, kita coba bacakan ayat-ayat Al-Quran, makalah-makalah ulama, perkataan-perkataan ulama, insyaAllah Allah akan jujurkan rahmat bagi kita semua. Amin. Baik, yang akan kita bahas ini, kitabun fadha'il. Fadha'il ini semacam keutamaan. Jadi, dengan cara menjalankan sifat-sifat tadi itu, kita juga harus mengataui keutamaannya. Mohon maaf tadi ada suara padat terjebi tadi ya. Ada suara sifat. Kita berfadha'il ini berisi fadha'il-fadha'il yang kita biasa kerjakan sehari-hari. Seperti sholat, baca Al-Quran, itu pasti ada fadha'ilnya. Mau dengar? Mau? Diam. Dangan. Dangan. Janganlah ama-ama mengurumpi. Ya, mak? Kalau ikut majlis talib, ya ama-amanku ibarat banala. Dekkaran ongului itulah gata. Diceritahanlah. Mas dangan Ustaz satu jam, satu setengah jam, mandakan Ustaz. Dua jam, setengah, mas menderita menceritakan kepada masir. Ustaz, ya. Nanti di akhirat, macam kegulangan. Lidah tarik Jadi makanya dengarkan hadits-hadits Bismillahirrahmanirrahim Yang ada buku catatan silahkan dicatat apa makanya hadits Biar nanti bisa dibaca cucu-cucunya nanti Tapi jangan pakai tulisan dokter Dan penghatihan itu Untuk amri ini perintah Makanya dalam bahasa Arab itu ada Amar itu kata perintah Amar ini memerintahkan kita Untuk bintah Al-Quran Itu ala wazan Al-Fa'lan Itu inusin Jadi as usul kata Al-Quran itu dari situ Halo Assalamualaikum Siapa nih Siapa Siapa kok Rajin mana Rajin mana mau Misalnya Ada Seperti Ha 여기 Eva Coppie jag black black white black white black Terima kasih.